Assalamualaikum, hai, Jamat MA disini kali ini saya kongsikan lagi video tentang head ini kan ada beberapa konfigurasi ataupun setup yang akan saya kongsikan dengan anda dan anda boleh pilih lah kan konfigurasi mana yang mungkin anda gunakan yang sesuai dengan jiwa anda jadi sambil menonton jangan lupa subscribe channel Jamat MA kan, supaya sentiasa update dengan video-video yang bergini bagi anda yang sentiasa menonton video-video saya, terima kasih banyak-banyak saya cuma perlu kongsikan apa yang saya tahu ini ilmu Allah ilmu Allah ni kita kongsi-kongsi lah kan jadi bagi yang mau belajar saya ni bukannya pandai kan, bukannya pandai cuma saya kongsikan apa yang saya tahu lah untuk video kali ini saya akan tunjuk semua setup ataupun konfigurasi mana yang mungkin akan anda gunakan yang mungkin anda boleh modifikasi kan so di sebelah kanan ini adalah head K20 482 dan ini contoh head K20 Civic FD2 ok so ini adalah intake exhaust dan intake exhaust ok untuk FD2R ataupun type R K series dan K20 482 K20 483 ok ini adalah keadaan ataupun konfigurasi head kan dimana dia ada 3 lob 3 lob intake dan kedua-dua ini adalah moderate ok anda boleh tonton video saya sebelum ini apa itu moderate dan ini pula low dan di sini agresif ok agresif ini maknanya dia tiada low tiada moderate kan sebab dia cuma ada satu lob dan rocker arm dia pun tunggal kan rocker arm dia memang satu saja ok bukan dua bukan tiga ok so ini agresif lah kan memang ataupun full time agresif macam tu kan ok kita pergi dulu ke head ini kan ok ok ini beza dia dengan FD2R cuma yang ni ok cuma VTC ni lah kan yang ni 25 degree yang FD2R ataupun mungkin DC5 dia dia 50 degree ok advanced dan rated kenapa Type R dan K24A2 dia menggunakan setup ini ok setup ini jimat minyak dan laju ok jimat minyak semasa moderate moderate ni semasa camshaft rendah yang membuka injap lah kan di intake dan exhaust ok engine FD2R ni kan ataupun engine DC5R ataupun engine DC5R ni racing spec kan memang engine laju tetapi dalam masa yang sama mungkin anda sebagai pengguna mahu juga kereta ini walaupun dia kereta race kita boleh gunakan dia di jalan raya kan so dengan setak begini anda dapat jimat minyak dan engine yang laju semasa semasa cam tinggi membuka valve kan selain itu konfigurasi begini juga sesuai untuk kereta yang berat kan sebab semasa camshaft kecil membuka injap tekanan gas exhaust tidak dikeluarkan habis kan so bila tekanan itu masih ada sedikit dalam kebuk pembakaran tekanan itu akan membantu menolak piston ke bawah kan so ini akan meningkatkan akan membantu meningkatkan torque dan sangat sesuai untuk kendaraan berat kan setup begini juga ok sebenarnya RPM kita itu lambat naik walaupun engine racing tetapi RPM nya lambat naik sebab sebelum VTEC berkendali camshaft rendah yang membuka injap kan semada di intake dan exhaust kan kalau engine FD2R ataupun K24A2 ataupun setup begini kita gunakan turbo kita pasang turbo tidak cantik sebab bila cam rendah beroperasi membuka injap tekanan exhaust ke turbo itu kan kecil jadi kesan dia itu memang tidak baik tidak cantik kita akan dapat powerful saja apabila VTEC berkendali iaitu cam tinggi membuka injap baik seterusnya moderate di intake dan agresif di exhaust agresif tadi saya sudah tunjukkan di awal video tadi di sini kita masih kekalkan dan di sini kita gunakan camshaft ini tetapi rocker arm yang di bawah ini kita gunakan rocker arm Honda Civic FD2 kita gunakan rocker arm ini ini namakan kita delete VTEC kita delete VTEC di exhaust yang ini kesannya RPM kita cepat naik yang mengontrol angin itu cuma di sini yang mengontrol penjimatan itu cuma di intake dan exhaust ini dia malar bukan bukaan valve itu malar dia tidak dinamik tidak ada tinggi tidak ada rendah setup begini di sini moderate di sini agresif anda boleh temui di engine K24Z1 kalau tidak silap Honda Accord yang pakai ini Honda Accord 2006 2007 dan setup begini memang laju seperti saya cakap tadi RPM cepat naik dan sesuai untuk kereta yang ringan mungkin FD2 boleh guna Civic FD2 boleh guna setup begini dan satu lagi kelebihan setup begini respon itu sangat cepat itu sebab RPM itu cepat naik anda kata kita gunakan setup begini dan kita tambah lagi pula turbo jadi setup kita itu adalah turbo VTC VTEC atau turbo VTEC VTC dan disuapkan yang ini sentiasa malar dia tidak rendah dan tidak tinggi maknanya gas exhaust itu akan sentiasa memberikan tenaga yang malar kepada turbine turbo so turbo kita akan dapat menyedut udara dari luar dengan baik dia tidak tinggi dia tidak rendah seterusnya adalah setup seperti K20C K20T turbo K20C disini tidak ada VTEC disini ada VTEC jadi anda boleh gunakan ini moderate dan disini agresif maknanya disini kita masih kita gunakan camshaft yang ini camshaft ini kita gunakan dan rocker arm kita gunakan rocker arm exhaust FD2 kan so rocker arm FD2 ini sebenarnya membantu juga kalau kita delete VTEC jadi engine K20C ini adalah engine turbo VTEC di exhaust dan VTC di intake engine K20C disebabkan VTEC di exhaust semasa camshaft rendah membuka tekanan exhaust ke turbo adalah rendah kan so udara yang masuk ke mari pun rendah sebab turbo itu sedut dan tolak udara ke dalam sedikit sebab bukaan di sini sedikit sebab bukaan di sini kecil tetapi apabila VTEC on camshaft tinggi membuka dan tekanan gas exhaust semakin tinggi jadi putaran turbine turbo semakin laju disebabkan itu udara yang disedut dan dihembus ke dalam engine menjadi sangat laju dan disebabkan bukaan dia sentiasa malar tiada tinggi tiada rendah maknanya udara itu sentiasa ditolak masuk dengan banyak ditambah pula dengan VTC disebabkan ada VTC maka kuantiti udara yang ditolak masuk ke dalam kebuk pembakaran semakin banyak sebab valve lambat tertutup dan semasa low RPM udara udara yang masuk udara yang masuk dia akan lalu dan akan membantu memutar turbo fungsi ini dia akan mengambil kuasa dia akan mengambil peranan ataupun fungsi seperti mana supercharger jadi low RPM pun torque dia masih tinggi cuma K20C dia terbalik kalau sekarang ini exhaust di sini intake di sini tetapi K20C di sini exhaust di sini intake terbalik tetapi kita boleh gunakan konfigurasi head K20C di engine K20A dan K20Z baik yang seterusnya adalah VTEC delete VTEC delete kita tidak pakai VTEC lagi di sini dan di sini kita ada VTC ini seperti mana Evo 9 punya engine dan ini kalau kita pasang turbo pun oke juga Evo 9 pun dia ada turbo turbo VTC beginilah MiVec punya setup di sini VTEC delete di sini VTEC delete tapi di sini kita ada VTC cuma bezanya MiVec ini dia dia tidak ada yang di tengah dia cuma ada di kiri dan kanan tetapi dia tinggi jadi itu setup MiVec engine ataupun MiVec turbo oke seterusnya kita delete VTC oke kita delete VTC oke yang VTEC kita kekalkan macam ini oke moderate moderate dan VTC ini kita tukar kepada VTC delete apa ini sprocket oke yang ini aftermarket part memang ada jual oke kita delete VTC dan kita akan dapat traditional VTEC di sini oke kan macam VTEC V series kan H series oke begitulah oke yang seterusnya adalah engine yang paling agresif oke engine yang paling agresif itu ialah oke di sini kita delete VTEC oke seperti mana yang saya cakap tadi kita delete VTEC di exhaust kita delete VTEC di intake dan kita delete VTC oke so kalau kita buat begini engine kita menjadi engine yang paling basic oke basic engine kita cuma ada camshaft tiada tiada VTEC dan di sini kita cuma ada timing chain sprocket dan dia tidak ada VTC oke memang betul-betul basic kan setup begini sesuai untuk perlombaan lah kan sebab sebenarnya VTEC dan VTC ini sebenarnya buang masa kan semasa VTEC ini dia mula engage ataupun VTC ini dia mula dia mula mengubah darjah di sana kita akan merasakan kereta kita agak ada gap di sana kan so ini sangat membuang masa lah kalau racer kan biasalah racer ini kan sangat pentingkan sangat pentingkan masa oke itulah dia video saya untuk yang sekian kalinya ni oke saya harap anda faham lah kan sekiranya ada pembetulan ataupun teguran yang anda ingin sampaikan kepada saya anda boleh komen di bawah oke biar kita sama-sama sama ada saya dan subscriber penonton yang lain oke akan dapat sama-sama dapat input kan so bagi saya engine ini kalau datanya mana yang terbaik bagi saya tiada yang terbaik sebab head ini fully customizable oke kan anda boleh custom kan apa yang anda suka kan tiada yang terbaik dia macam tepuk dada tanya selera lah kan macam itulah so semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang oke terima kasih kalian menonton jangan lupa subscribe channel JamalMA like video ini jika anda suka subscribe channel ini jika anda suka semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang assalamualaikum bye